Rayakan kemenangan tim NAS U22 beserta atlet peraih mendali emas dalam ajang SEA Games 2023. Mereka diarak dari kantor Kemenpora dan berakhir di Stadion GBK Jumat Pagi. Arak-arakan tim NAS ini pun disambut meriah oleh warga. Menggunakan bus atap terbuka. Menggawat tim NAS U22 menyapa masyarakat yang antusias menyambut mereka di kawasan Bundaran HI Jakarta. Warga telah memadati rute perlintasan arak-arakan sejak Jumat Pagi. Tampak Kemenpora, Dito Ariotejo dan Ketum PSSI, Erik Thohir ikut dalam arak-arakan tersebut. Selain tim NAS U22, arak-arakan juga diikuti atlet lain yang turut meraih mendali emas dalam SEA Games 2023. Di antaranya tim basket putri Indonesia. Sambut harakan-arakan tim NAS U22, puluhan papan karangan bunga berjajar di sejumlah titik ruas jalan Jenderal Sudirman, Jakarta. Deretan karangan bunga ini bertuliskan berbagai ucapan terima kasih kepada skuad Garuda Muda yang mampu menghentikan puasa medali emas dalam SEA Games selama 32 tahun, saudara. Tak sedikit pula, karangan bunga yang dikirim bertuliskan kata-kata yang mengundang tawa. Bangga banget. Apalagi kemarin tuh aku sempat nonton juga dan bangga banget ikut euforianya tuh. Walaupun sempat ada percecokan. Iya, percecokan. Tapi kayak kira bangga banget sih dengan hasil akhirnya gitu. Maaf, diafisiasiin juga sih karena... Ada yang lucu juga, ada yang lucu juga ya. Iya. Kalau nyungian-nyungiannya tuh lucu juga. Jadi tim nas kayaknya kalau liat itu juga bakal ketawa sih. Iya. Terima kasih. Terima kasih.